Halo guys, welcome back di channel Indonesia Encyclopedia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas support Anda semua sehingga channel Indonesia Encyclopedia bisa terus bertahan sampai sekarang. Spesial pada video kali ini, saya akan merangkum semua video saya tentang analisis teknikal. Sekaligus, saya akan sharing mengenai trading plan yang saya gunakan dari indikator yang sudah saya sharing sebelumnya. Sebelumnya, please subscribe channel Indonesia Encyclopedia untuk terus support kita ya. Terima kasih. Sebelum saya sharing tentang trading plan, saya akan menjelaskan sedikit tentang indikator-indikator yang akan saya gunakan. Pada dasarnya, ada 4 jenis indikator pada analisis teknikal, yaitu indikator trend, indikator momentum oscilator, indikator volume, dan indikator harga. Indikator trend digunakan untuk mengetahui trend harga yang sedang terjadi di pasar, dan juga untuk mengetahui kapan trend tersebut akan berganti. Untuk indikator trend, saya akan menggunakan trend line, support and resistance, dan bollinger band. Kemudian, indikator momentum oscilator digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kecepatan trend yang sedang terjadi di pasar. Untuk indikator momentum oscilator, saya akan menggunakan RSI dan stochastic. Kemudian, indikator volume berfungsi sebagai konfirmasi poin-poin yang sedang terjadi saat ini. Untuk indikator volume, saya akan menggunakan indikator volume yang basic saja. Untuk lebih jelasnya, mengenai fungsi dan kegunaan dari masing-masing indikator, dapat Anda lihat pada video-video saya sebelumnya di seri Belajar Analisis Teknikal. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam trading plan. Pertama, saya akan membagi kondisi di pasar menjadi 3 kondisi. Kondisi pertama, ketika pasar sedang trending. Kondisi kedua, ketika pasar sedang trading. Dan kondisi ketiga, ketika pasar sedang berganti trend. Sekarang, kita akan memperhatikannya. Saya akan menggunakan software charting dari chart nexus. Untuk indikator trend, saya akan menggunakan Bollinger Band dengan periode 20 dan standar deviasinya adalah 2. Kemudian, saya juga akan menggunakan Exponential Moving Average dengan periode 30 dan 60. Saya akan menggunakan Moving Average sebagai indikator trend sekaligus sebagai support dan resistance. Karena itu, saya memilih periode yang agak panjang untuk lebih akurat. Jika Anda menggunakan periode yang lebih cepat, akan sering menimbulkan whipsow. Dan untuk periode yang lebih cepat, biasanya digunakan untuk signal trading. Untuk indikator momentum oscilator, saya akan menggunakan indikator RSI dengan periode 14. Dan untuk batas atas, saya menggunakan nilai 80. Dan batas bawahnya, saya menggunakan nilai 20. Saya juga akan menggunakan indikator stochastic dengan periode 14. Dan D% Fast and Slow-nya, saya menggunakan nilai 3. Untuk volume, saya akan menggunakan indikator volume dasar. Pertama, kita akan melihat ketika kondisi pasar sedang trending. Saya akan mencontohkan pada saham BBCA. Untuk mengetahui gambaran besar apakah trend harga saat ini trending atau trading, Anda dapat mengubah time frame chart Anda menjadi mingguan. Dengan menggunakan time frame mingguan, Anda dapat melihat gambaran pergerakan harga di pasar selama 1 tahun. Hal ini akan menjadi sangat berguna ketika Anda sedang ingin berinvestasi. Tetapi jika Anda ingin trading, maka fungsi dalam melihat chart mingguan ini hanya untuk melihat gambaran besar kondisi harga saat ini. Untuk saham BBCA ini, seperti yang dapat Anda lihat dari time frame mingguan, sedang dalam kondisi uptrend. Setelah kita dapat mengidentifikasi trend saat ini, kedua, kita akan melihat indikator RSI untuk melihat kekuatan trend saat ini. Fungsi indikator RSI ini sedikit berbeda dengan penjelasan saya pada video saya tentang indikator RSI. Fungsi indikator RSI di sini, ketika garis indikator RSI masih di atas level 50%, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa trend saat ini masih akan terus berlangsung. Dan jika garis RSI meningkat, maka hal tersebut menandakan kecepatan trend juga semakin meningkat. Ketika garis indikator RSI di bawah 50%, maka hal tersebut menandakan bahwa trend saat ini sudah kehilangan momentum dan akan segera berbalik arah. Untuk saham BBCA saat ini, indikator RSI masih berada di atas level 50%. Langkah terakhir adalah menentukan support dan resistance. Anda harus selalu membuat support dan resistance karena nantinya akan berguna untuk menentukan level stop loss dan take profit Anda. Kemudian dapat menentukan risk and reward ratio dan menentukan kapan harga breakout dari level support dan resistance. Ketika kondisi uptrend, maka level support dapat menggunakan moving average. Level pertama adalah EMA 30 dan level kedua adalah EMA 60. Untuk saham BBCA, level EMA 30 ada pada level harga Rp29.375.000. Sedangkan level EMA 60 ada pada level harga Rp27.700.000. Tetapi, ketika level harga saat ini terlewat jauh dari moving average seperti pada kondisi di mana pergerakan harga dipengaruhi oleh berita atau isu tertentu, maka kita dapat menentukan level support berdasarkan pergerakan harga di masa lalu, yaitu dengan melihat level harga di mana sering terjadi pullback ketika harga menyentuh level tersebut. Untuk detail menentukan level support berdasarkan pergerakan harga dapat Anda lihat pada video saya mengenai support and resistance. Sedangkan untuk level resistance, kita akan menggunakan teknik level pergerakan harga. Untuk saham BBCA ini ada pada level harga Rp31.350.000. Teknik ini berlaku sebaliknya untuk kondisi downtrend. Ketika downtrend, maka level resistance bisa menggunakan moving average dan level support bisa menggunakan level pergerakan harga. Setelah tiga langkah tersebut, kemudian kita akan mengganti ke time frame harian untuk menentukan timing untuk mengambil posisi. Langkah pertama, Anda harus melihat terlebih dahulu apakah trend harga di charge harian sama dengan trend harga di charge mingguan. Jika tidak sama, maka lebih baik untuk menunggu hingga sama. Dikarenakan, kita saat ini berbicara mengenai instrumen saham di Indonesia di mana Anda tidak dapat mengambil keuntungan ketika saham turun. Jadi lebih baik Anda tidak mengambil resiko sebelum trend harian sama dengan trend mingguan Anda, yaitu uptrend. Untuk saham BBCA sendiri, dapat Anda lihat memiliki trend yang sama antara trend harga mingguan dengan hariannya. Jika sama, maka titik entry-nya ada pada level harga di kisaran level EMA30. Sebelumnya, Anda harus melihat bahwa garis indikator RSI Anda harus berada di atas level 50%. Atau dengan kata lain, uptrend saham Anda masih memiliki momentum untuk terus meningkat. Anda akan melakukan baik ketika level harga pullback dari EMA30. Dengan syarat tambahan, ketika level harga pullback ataupun breakout dari EMA30, indikator RSI masih di atas 50%, garis K% dari indikator stokestik Anda berada di atas garis D%, dan indikator volume menunjukkan peningkatan dari hari sebelumnya. Anda dapat memasang level stop loss Anda pada level EMA60, atau dalam saham BBCA ini ada pada level harga Rp30.175. Untuk level take profit bergantung pada strategi Anda. Jika Anda ingin trading, maka bisa menggunakan level resistance. Dan jika Anda ingin mengambil posisi lebih lama, bisa menggunakan level EMA30 sebagai titik take profit di kemudian hari. Dengan ini, Anda dapat menentukan rasio risk and reward Anda. Dan Anda dapat baik ketika rasio risk and reward sesuai dengan keinginan Anda. Jangan melakukan pembelian sebelum harga pullback dan syarat-syarat di atas terpenuhi. Karena akan ada kemungkinan bahwa level harga akan terus turun menuju ke level support yang berikutnya, yaitu EMA60. Dan juga jangan melakukan pembelian ketika level harga masih di bawah EMA30. Karena resiko yang Anda tanggung juga lebih besar ketika Anda ingin melakukan juri start. Untuk penggunaan Bollinger Band hanya untuk melihat lebih jelas arah pergerakan harga. Sekaligus jika Bollinger Band melebar, maka itu menandakan bahwa akan ada pergerakan harga yang tidak wajar. Saya akan menyatakan pada kondisi harga di masa lampau. Pertama, ini adalah kondisi di mana level harga breakout dari EMA30. Anda bisa mengambil posisi beli di sini dan stop loss Anda ada di EMA60. Sedangkan jika Anda trading, bisa mengambil untuk di level resistant dan jika Anda ingin menahan posisi, Anda dapat menutup posisi ketika harga sudah melewati EMA30. Dan ini untuk yang kondisi ketika level harga pullback dari EMA30. Oke, sekian dulu penjelasan saya tentang trading plan ketika kondisi trending. Untuk kondisi trading dan breakout akan saya buat pada video saya berikutnya. Karena jika saya jadikan satu video, ini akan sangat panjang dan nanti Anda akan bosan. Jika ada pertanyaan, Anda dapat taruh di kolom komentar ataupun dapat menghubungi kami melalui Instagram Indonesia Encyclopedia dan melalui email indonesiaensiklopedia.com Jika Anda merasa video ini membantu, please subscribe, share, dan like ya. Terima kasih.